Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, pada kesempatan kali ini saya Tata Mulia akan menjelaskan tentang film Akantu Cebala Akantu Cebala merupakan cacing akantu cebala memiliki bentuk silindris dan dilapisi kutikula yang tebal terbungkus segmen atau kulit terdiri atas 5 lapisan dan permukanya bersifat absortif terdapat 20 hingga 62 lipatan pada kutikula di bagian anterior tubuh terdapat probokis yang bersifat retraktil silindris atau oval dan dilengkapi dengan kait-kait berderet secara transversal atau longitudinal probokis terletak dalam kantong proboskis Akantu Cebala juga tidak memiliki sistem ekskretori Pada gambar A merupakan Akantu Cebala jantan dengan ciri memiliki 2 testis sedangkan gambar B adalah Akantu Cebala betina dengan ciri memiliki uterinbel, uterus, dan vagina Nah, biasanya ukuran Akantu Cebala betina lebih besar daripada Akantu Cebala jantan Akantu Cebala memiliki beberapa proboskis atau duri diantaranya yaitu 1, 2, 3, 4 Film Akantu Cebala memiliki banyak sekali spesies Salah satunya yaitu Radinorincus pristis dan Eginorincus salmonis Radinorincus pristis memiliki bentuk proboskis panjang atau elongated sedangkan pada Eginorincus salmonis proboskis berbentuk silindris Siklus hidup Akantu Cebala diawali dari Akantu Cebala dewasa hidup pada saluran penjenaan ikan lalu keluar bersama fesis berupa telur yang mengandung larva Akantor Selanjutnya, telur dimakan oleh inang perantara golongan vertebrata Lalu, larva berkembang menjadi fase kistakan dalam inang antara Selanjutnya, kistakan mengkode ikan atau inang invertebrata Kemudian, kistakan dimakan oleh inang definitif dan kembali dewasa pada ikan inang Predileksi film Akantu Cebala pada spesies Radinorincus pristis maupun Eginorincus salmonis adalah sama keduanya hidup pada usus ikan Pembahasan selanjutnya adalah inang Intermediate host pada Radinorincus pristis adalah ikan cakalang dan ikan tongkol Sedangkan, definitif hostnya adalah ikan-ikan yang masuk ke dalam keluarga Ascromidae, Zibidae, Belonidae, Cerengidae, dan Bromidae Lalu, intermediate host pada Eginorincus salmonis adalah Monoporea avinis Sedangkan, definitif hostnya adalah ikan-koktus-koknatus Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya